Begini, kan tidak seluruh wilayah Indonesia ini memproduksi padi. Yang dimaksud tadi Pak Presiden, itu wilayah-wilayah yang tidak memproduksi padi. Seperti diantaranya adalah Kepulauan Riau, yang mengkurang, terus NTT, Maluku, itu kan tidak memproduksi. Oleh sebab itu kan memang itu ada divisit, divisit pangan. Tapi di sisi lain, ada wilayah-wilayah yang memproduksi, bahkan surplus. Nah ini kan sekarang ketinggalan sistem, bagaimana yang surplus ini mengisi yang divisit. Nah peran bulog seperti itu. Nah tapi kan itu kan secara umum ya. Tapi sebenarnya bulog sudah tersedia. Karena bulog itu mengikuti perkembangan-perkembangan ketersediaan pangan di wilayah. Nah karena kita ada di seluruh Indonesia. Jadi begitu ada divisit, nah kita langsung supply. Nah cadangan kita itu sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat di sana. Hanya kita tinggal, karena tadi kan kita tidak bisa keluarkan kalau tidak ada perintah dari negara. Karena yang kita pakai adalah beras cadangan pemerintah. Yang kita simpani berasnya negara. Jadi penggunaannya harus atas perintah negara. Nah itu persoalannya. Karena kita harus ikuti kalau bulog itu kan tidak bebas. Bulog itu begitu ada izinnya baru dia kerjakan. Karena nanti akan diaudit oleh BPK. Ya kan? Setelah diaudit BPK, bahwa itu sudah disalurkan, sekian banyak baru diganti oleh negara. Seperti itu sebenarnya. Tapi melalui proses panjang. Melalui proses panjang. Tapi tidak mudah.